Intro Assalamualaikum semuanya Kira-kira apa yang terpikirkan oleh anda ketika mendengar istilah genosida? Menurut definisi PBB, genosida adalah tindakan yang dilakukan untuk menghancurkan sebuah atau sebagian bangsa, etnis, ras, atau agama tertentu. Sepanjang sejarah dunia, pernah terjadi sejumlah peristiwa genosida, baik dalam kondisi peperangan ataupun bukan. Meskipun dari segi jumlah, kematian bukanlah yang terbesar, namun entah mengapa peristiwa holocaust dianggap sebagai tragedi genosida terbesar di dunia. Namun yang mengejutkan, Indonesia ternyata muncul sebagai pelaku genosida. Inilah sejumlah peristiwa genosida yang terjadi di dunia dirangkum dari berbagai sumber. Inilah peristiwa genosida yang diklaim oleh PBB telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia di bawah rezim Orde Baru terhadap penduduk timur-timur di sepanjang tahun 1975 hingga 1998. Menurut data CAVR, diperkirakan sebanyak 105 ribu jiwa penduduk Timur Leste tewas akibat invasi Indonesia di Timur Leste. Ini berarti 47 persen populasi Timur Leste lenyap di tangan Indonesia. ini merupakan peristiwa genosida yang terjadi di Tiongkok pada masa pemerintahan Kesar King pada tahun 1755 hingga 1758 pemerintahan yang dilakukan oleh etnis Mongol Zungar membuat Kesar King memerintahkan pasukannya untuk membantai habis semua etnis Zungar yang ada di wilayah Tiongkok diperkirakan 400.000 hingga 600.000 nyawa melayang dalam peristiwa itu ini adalah peristiwa genosida yang dilakukan oleh kekaisaran Rusia pada tahun 1864 terhadap bangsa sirkasia kaukasus utara diperkirakan sebanyak 1 hingga satu setengah juta jiwa penduduk sirkasia meregang nyawa dalam pembantaian dan pengusiran itu kekhalifan Turki Osmani secara de facto sudah runtuh pada tahun 1908 dan pemerintah dijalankan oleh gerakan Turki muda hingga terbentuknya negara Turki modern pada tahun 1923 dalam kurun waktu tersebut pemerintah Turki melakukan pembantaian dan pengusiran terhadap rakyatnya yang beretnis Armenia dan beragama Kristen Ortodoks diperkirakan satu setengah juta jiwa etnis Armenia menjadi korban dalam peristiwa ini negara komunis Kamboja dibawah rezim Pol Pot melakukan pembantaian terhadap masyarakatnya yang melakukan penolakan terhadap ideologi komunis yang diterapkan di sana pembantaian yang terjadi pada kurun 1975 hingga 1979 itu telah membawa korban jiwa sebanyak satu setengah juta hingga tiga juta jiwa penduduk Kamboja ini merupakan peristiwa genosida terhadap Yahudi Eropa yang dilakukan oleh Nazi dibawah rezim Adolf Hitler dilaporkan sebanyak enam juta jiwa orang Yahudi tewas dibunuh di kam konsentrasi milik Nazi Holocaust ini merupakan peristiwa genosida paling sensitif untuk dibahas namun paling terkenal karena sering di blow up oleh media inilah genosida yang terbesar dari segi jumlah kematian sebanyak 50 juta hingga 90 juta jiwa penduduk asli benua Amerika India tewas dibantai oleh kolonialisme bangsa Eropa selain dengan jalan kekerasan dalam genosida ini juga digunakan senjata biologi merupakan selimut yang terpapar virus campak yang kemudian dibagikan kepada penduduk India sebenarnya masih banyak lagi genosida yang terjadi sepanjang 2000 tahun ini ada genosida Darwanda, Bangladesh, Bosnia, Ardaq dan lain sebagainya